Wakil Ketua DPRR Infraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Cucun Ahmad Syamsurija, meminta para hakim membatalkan rencana mogok kerja yang akan digelar 7 hingga 11 Oktober tahun 2024. Cucun mengingatkan agar rencana aksi mogok kerja dibatalkan karena akan mengganggu masyarakat yang mencari keadilan. Sebagai informasi, ribuan hakim se-Indonesia mengancam akan mogok kerja masal dengan melakukan cuti bersama mulai 7 hingga 11 Oktober tahun 2024 atau selama 5 hari. Tindakan tersebut sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang tidak kunjung menaikan gaji dan tunjangan hakim 12 tahun terakhir. Lantas, berapa gaji dan tunjangan hakim yang selama ini diterima para hakim? Ada pun aturan mengenai upah hakim itu diatur dalam PP No. 94 Tahun 2012. Dalam aturan itu, gaji yang diterima para hakim di Indonesia beragam tergantung jenjang karir dan masa jabatan.